Sekitar pukul 7.00 Wita selasa pagi, Gunung Ruang di Tagolandang Sitaro kembali erupsi mengeluarkan debu vulkanik yang cukup tebal. Semburan debu vulkanik ini menyebar hingga ke seluruh wilayah Sulawesi Utara, termasuk Bandara Internasional Samratulangi Manado. Dari pantauan, cuaca di kota Manado pada pukul 11.20 Wita masih tampak gelap. Hujan debu pun masih terjadi hingga saat ini. Sejumlah kendaraan yang terparkir juga tertutup debu vulkanik. Pihak BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi menyampaikan, berdasarkan pantauan, semburan debu vulkanik hingga 10 km ke udara, sehingga di kota Manado dan sekitarnya terdampak debu vulkanik. Kami melihat adanya pergerakan debu vulkanik di wilayah ruang udara atau di atmosfer wilayah Sulawesi Utara. Kami pantau ketinggian letusan yang terjadi itu hingga mencapai 10 km, lebih dari 10 km. Arah pergerakan sebarang debu vulkanik ini kami pantau bergerak dominan ke arah barat, maupun ke wilayah selatan daripada Gunung Luang sendiri. Citra setelit yang kami lihat sebarangnya hingga jam 10 Wita, kami pantau dominan sebagian besar wilayah Sulawesi Utara itu atmoskernya terdampak daripada sebarang debu vulkanik ini. BMKG mengimbau warga untuk menggunakan masker dan topi saat beraktivitas di luar rumah, karena semburan debu vulkanik masih terjadi, serta meminta warga untuk mengupdate informasi resmi dari BMKG. Aldi Paskol, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.